Memenuhi dan menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat dan implementasi semua kemampuan dan pengetahuan seni yang diperoleh mahasiswa selama masa kuliah, Falkutas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia, Isiden Pasar, menggelar ujian pegelaran karya seni tugas akhir Falkutas Seni Isiden Pasar tahun anggaran 2019. Kegiatan tersebut mirsa dibuka secara resmi oleh Dekan Falkutas Seni Pertunjukan Isiden Pasar, Ikomang Sudirga. Ketua Panitia Ujian Pagelaran Karya Seni Tugas Akhir Falkutas Seni Isiden Pasar tahun anggaran 2019 sekaligus Wakil Dekan Falkutas Seni Pertunjukan Isiden Pasar, Wardizal, mengatakan, Ujian Pagelaran Karya Seni Tugas Akhir 2019 diikuti 88 karya seni yang terdiri atas 23 karya seni dari jurusan tari, 45 karya dari jurusan karawitan, 10 karya seni dari jurusan pedalangan, dan 10 karya seni dari jurusan musik. Ujian berlangsung selama 11 hari yang dimulai 10 Juli dan berakhir 20 Juli 2019. Pada hari raya galungan, ujian karya seni ditiadakan dan kemudian kembali akan dilanjutkan pada tanggal 27 Juli 2019. Perbedaan dari kegiatan serupa tahun lalu adalah jika ujian pagelaran karya seni tugas akhir diadakan di luar kampus yang berlokasi di Pindesan. Namun ujian kali ini dilaksanakan terpusat di kampus Isiden Pasar, tepatnya Gedung Nyatia Mandela. Dari segi fasilitas, gedung tersebut dianggap lebih memadai, baik lightning, sound system, rekaman, dan panggung yang sangat representatif. Ujian pagelaran karya seni tugas akhir wajib diikuti seluruh mahasiswa karena setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Isiden Pasar harus membuat karya tugas akhir yang dipagelarkan bagi masyarakat banyak. Seluruh tim penilaian ujian pagelaran karya seni tugas akhir terdiri atas seluruh dosen dari semua jurusan di Isiden Pasar. Harapan kita kegiatan ini tentunya pertama tentu kita berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, aman gitu. Dan kemudian kita akan tetap melaksanakan evaluasi supaya kegiatan-kegiatan ini di masa-masa yang akan datang berlangsung lebih baik lagi mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat luas. Karena ujian ini tidak hanya semata-mata ujian, artinya ujian ini juga salah satu bentuk kita mendesimilasikan karya-karya anak kita ke masyarakat luas. Jadi harapan kita karya-karya anak kita juga diapresiasi, diterima, dan untuk lebih lagi dikembangkan di tengah masyarakat luas. Dengan ujian pagelaran karya seni tugas akhir, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Isiden Pasar Iko Mang Sidirga berharap kepada para peserta ujian agar mampu menghasilkan karya-karya baru yang merupakan hasil dari penelitian, hasil dari pengamatan, dan hasil dari pencermatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Di era Purvincero ini kami berharap bahwa karya-karya mereka itu adalah karya-karya yang betul-betul bernuansa baru, betul-betul mampu mengadaptasikan nuansa-nuansa dari kearifan lokal kita, karena itu memperolehkan visi dari misi fakultas kami di fakultas ini pertunjukan di Isiden Pasar. Juga kemudian kami berharap bahwa mereka harus menjadi orang-orang yang kreatif, agar mampu bersaing dan meruput peluang pasar kerja di masa yang akan datang. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Isiden Pasar menambahkan, terkait dengan pelestarian karya seni, diharapkan ujian penggelaran karya seni tugas akhir kali ini, dan sebelumnya harus mampu mengangkat seluruh kearifan lokal Bali dan sumber-sumber seni yang ada di Bali. Karena Bali kaya akan kesenian seperti karawitan dan seni tari, yang tentunya berdasarkan dan mengakar dari seni-seni tradisi yang telah berlaku secara turun-temurun.